jumpa lagi dengan saya kaprindo servis selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam dimanapun teman-teman berada hari ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah mp3 player mp3 player jepit ya teman-teman kondisinya mati total ya teman-teman mati total dan memorinya ini enggak bisa masuk ya sekarang untuk sekarang ini enggak bisa masuk entah kenapa ini juga saya enggak tahu kayaknya sih sudah lama enggak dipakai ya tapi kondisinya masih oke ya kondisi fisiknya tapi kelihatan agak ngangkat tuh ngapa ya Oke akan coba saya akan bongkar disini ada dua buah baut kita akan coba lepas terlebih dahulu hai 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 oke teman-teman sekalian ini dia mp3 playernya sudah bisa terlepas dan kondisinya masih oke oke ya menurut saya masih sip ya ini Hai namun kondisi baterainya ini melembung ya teman-teman tuh Hai melembung ini tandanya baterainya rusak ya teman-teman Hai waduh rusak ya teman-teman baterainya sangat disayangkan sekali ya teman-teman ini akan saya coba menghidupkannya menggunakan casan ya atau adapter namun ini baterainya akan saya lepas kita akan panaskan solder terlebih dahulu dan menyiapkan power Ampli untuk uji coba si MP3 mini ini masapa tahu masih masih mau nyala ya siapa tahu loh masih masih mau nyala dan bisa kita gunakan lagi ya udah kita akan panaskan solder dan menyiapkan power Ampli untuk menguji cobanya Hai Oke teman-teman sekalian ini dia sudah kita pasang baterai dan ini lagi tak cas ya dan ini adalah sound system yang kita buat kemarin untuk uji coba MP3 bekasnya atau MP3 yang sudah kita reparasi cuman kita tambahkan baterai handphone ya atau baterai HP ya kita pasang dan ini baterai yang bekasnya ya untuk membeli baterai kecil seperti ini sangatlah sulat sulat susah ya teman-teman kita harus klik online dan enggak sesuai dengan okos kirimnya ayo SDG ngonowai kita akan uji coba Hai tak cabut casnya karena casnya ini adalah otomatis dari suaranya jadi kalau kita cabut otomatis suaranya akan terdengar Hai seperti itu ya teman-teman suaranya nanti kalau kelamaan jangan kena copyright saya yang penting teman-teman sekalian sudah pada tahu kalau bahwasannya MP3 rusak atau MP4 atau perangkat MP3 lainnya itu biasanya rusaknya karena baterai ya baterai itu kalau lama nggak dipakai yang lama-lama menjadi hamil seperti ini atau rusak ya sini kita buang kita tidak pakai lagi dan kita pakai gantinya sebuah baterai handphone tapi kondisinya belum belum tak sempurnain ya karena baterai terlalu besar mungkin kalau nanti pengen kita pakai ya kita modif pakai box lain jadi biar bisa digunakan lagi kalau kita cabut langsung otomatis bunyi kembali mungkin hanya itu saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye-bye selamat menikmati Terima kasih.